Intro Intro Curangan Ilmonya Intro Cowok kamu kesini mau putusin kamu, lo kamu yakin banget mau diputusin Mas Uya dia tuh di Surabaya, kita tuh LDR Dia tuh janji sama aku, setiap hari kamu Oke kamu long di pacaran jarak jauh, kamu di Jakarta Dia di Surabaya Cowok kamu Surabaya, terus? Dia tuh setiap akhir bulan kesini nemuin aku Setiap akhir bulan iya Tapi dari tahun baru sampai sekarang dia belum nemuin aku Dan aku yakin dia kasihnya pasti memutusin aku Udah 2 bulan ini gak nemuin kamu Iya banyak banget dia alasannya, aku yakin banget dia punya selingkuhan Intro Dan aku yakin banget dia kasihnya memutusin aku Jadi sebelum dia memutusin aku, aku harus memutusin dia duluan Iya lah masa dia, masa dia salah aku yang diputusin Harusnya aku yang putusin dia Tapi kan ini kita belum yakin kamu mau diputusin Seyakin apa? Aku udah yakin Mas Uya, aku udah bawa barang-barangnya Jadi kalo dia kesini aku mau kasih ke dia semuanya Aku mau balikin, bahkan aku mau bakar di depan mukanya dia Mau bakar barang-barang pemberian dia di depan mukanya dia? Iya, karena aku tau dia tuh selingkuh Oh ini barang-barang pemberian cowok lo? Iya, kita tunggu aja nanti dia sampe sini Tar juga dia ngaku Dan lo curiga selingkuhan pacar lo itu tinggal di Surabaya juga? Iya lah Satu kota sama cowok lo gitu? Iya itu mungkin jadi penyebab dia gak mau kesini nemuin aku Oke yaudah sekarang gini, lo tenang dulu Karena belum tentu juga disini cowok lo Aku tuh udah yakin Mas Uya, aku udah yakin Kalo dia kasih dia pasti memutusin aku, jadi aku harus putusin dia duluan Iya bakal buktiin semua orang kalo dia semuanya Heee, bicarain baik-baik lah Kok gelap ya Mas Uya? Nah makanya ayo ya coba-coba Ini ada apa ya sebenernya kok gelap gini? Iya sini laik di tengah daya dong Makanya ada Oh kini Kok dia ada disini kan kita tungguin di belakang tadi? ARIGA ANAKA NO MIRAI Weeey Kau ternyata ini buat aku Aku gak mau Jangan dibuang-buang dong Aku kayak gini depan banyak orang buat apa? Buat kecitraan kaku Jalan lampu, jalan lampu, jalan lampu Lama-lama loh aku sih Pasti ini cuma kecitraan doang percaya sama dia Jauh-jauh dari Surabaya loh aku Aku gak peduli mau kamu dari Surabaya Mau kamu dari mana? Kamu kemana? Hira-hira ini kamu Jangan ngomong aku Aku jangan ngomong Gak bisa Pasti tuh gak bisa ke Jakarta Apa alasan nih? Udah lulusan, urusan keluarga Oke aku udah ngertiin kamu ya Aku cuma minta kamu sekali Sebulan kesini Waduh Ternyataan janji kamu Gengar ya? Sebelum kamu utusin aku Aku bakal putusin kamu dulu Aku jadi putus-putus gini aku dari sini Aku tau kamu gak nemuin aku Orang kamu punya pasar lagi kan di Surabaya Oh jadi segitu sih Aku jauh-jauh dari Surabaya Dia ngasih surprise ke kamu loh ini Iya loh Tadi kan dia Aku gak butuh kamu kejutan Ke depan banyak orang Aku butuh janji kamu Gak tau nih mas Gue udah bingung nih Lo datang kesini Sebetulnya pengen ngasih surprise kan? Pengen ngasih kejutan Pengen membagi Membagiakan dia ya Tapi dari depan cewek lo udah marah-marah Dia menuduh katanya Lo udah dua bulan ini Gak datang ke Jakarta Karena lo selinggu Kali datang ke Surabaya Gak datang apa aku Iya benar Dia tuh emang bener selinggu maksudnya Aku udah urusan Urusan apa? Keluarga Keluarga apa? Yaudah 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 Aku tau Aku kan dengerin kamu Aku cuma minta kamu sekali Sebulan kesini Tapi kamu gak dapetin jadi kamu Yaudah oke Ini kita omongin baik-baik Duduk aja dulu yuk Duduk Udah lah kamu ngapain sih Pake pejitrang Kamu tuh selinggu Aku tau Gak usah pake pejitrang Gue ngasih surprise ke kamu Kasih surprise di depan banyak orang Iya Ya kan ngasih surprise emang Depan banyak orang Biasanya yang lebih seru Dia tuh selingkuh ke aku tau Apa yang membuat lo yakin Lo selingkuh Pertama ya Aku dapet teror Teror? Teror Teror Apa hubungannya teror dengan dia selingkuh? Aku tuh dapet dua teror Yang pertama itu ada kaca Yang bisa dilep Kayaknya aku tadi udah bawa ya Oke mana Cedar kacanya Ya 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 Oh ini Terus terus Dan gak selain itu Wah Aku juga dapet telepon setiap malam Kerempuan Dengan nomor telepon yang sama Dengan seorang nangis nangis Kerempuan malam-malam telepon ke kamu Kerempuan serius nangis Terus kadang-kadang ketawa Ya bawa ginian Aku yakin banget maksudnya Kalau yang neror aku Selingkuhannya dia Selingkuhannya kayak gini Masih bisa baca dong Selingkuhannya kayak gini Buat pelakor Oke Kita buka ya Boleh dibuka kan? Buka aja Oke Oke Oh Jauhi pacar gue Jauhi pacar gue Jauhi pacar gue Ya kan belum itu aku itu Aku tuh cuman pacaran sama kamu Oke Maksudnya apa ini Jauhi pacar gue Siapa tau itu temen kamu Iseng-iseng mungkin Iseng? Kamu tau temen aku siapa Kamu tau lingkungan pertemanan aku Kamu kenal semua temen-temen aku Gak mungkin lah temen aku udah kayak gini Ini desanya pacar lho Aku cuman itu sama kamu Oke Bukti berikutnya apa Selain kaca ini Aku kayaknya udah kasih buku Oh kasih ya Cegdar Oke Video ya Oke Oke kita lihat video Yang membuktikan Kalau nama kamu Natakan ya Iya Kamu diteror oleh Orang yang diduga selingkuhannya Pacar kamu di Surabaya Check it out Ini teleponin sama peneror yang udah WhatsApp nomornya Kalau gak percaya nih kita angkat Apa sih maksudnya Sumpah serem banget ini Ya ampun Halo Halo Eh lo siapa ya Halo Ya ampun Serem banget kan Hampir tiap malam Mau dia teleponin gue Aku gak ngerti dia Maksudnya gimana lagi Kamu tuh kalau mau selingkuh Ya lebih baik ya dari aku Jangan yang Psikopat kayak gini Wow Iya 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 Oke Nah sebetulnya Ya kan kita udah selidiki nomor yang tadi kamu kasih ke kita Iya Yang orang peneror kamu dengan suara kadang nangis kadang ketawa Oke Dan kamu dari Surabaya ya oke ya Iya Dan ternyata tim IT kita Sudah menelusuri bahwa ternyata Penelepon itu memang Basenya Lokasinya emang di Surabaya Aku gak bilang Mas Uya Aku udah tau sebenernya kalau itu dari selingkuhannya dia Kamu udah ngapain aja kalau kamu selingkuh disana Kamu selingkuh sama cabai-cabai Surabaya kan Woh Sake capean Ya kalaupun dia cewek baik-baik Gak mungkin dong naruh aku sampe kayak gitu Oke Berbekal informasi tersebut dan juga hasil Penelusuran dari tim IT kita Maka tim kita juga kita kirim langsung ke Surabaya Kita liat investigasi kita Check it out Oke Mas Uya hari ini kita ada di Surabaya Mas Uya kenapa nih Bob kita sekarang dari Surabaya Iya jadi kita dapet laporan dari klien kita Kalau ada seseorang yang meneror dia Iya betul Dan berdasarkan dari IT kita kita mendapatkan lokasi sit penerornya ini Berada di Surabaya Nah gue juga gak habis pikir sih Kayaknya peneror ini merupakan seorang pelakor nih Iya jadi dia kayaknya ngirim foto ya Bob ya Iya untuk menunjukkan eksistensi dirinya sendiri Iya jadi apa ada maksud apa dia Kenapa dia ngirim foto Nah kita juga gak tau dia tapi petunjuk pertama kita Kita akan ke sebuah lokasi Berdasarkan foto yang dikirimkan ke klien kita kali Oke Jadi dia ngirim foto berisi tulisan istiginos Dan ini gedungnya kayaknya sekitar tunjungan Kita langsung menuju ke tempat itu ya Iya biar kita gak buang-buang waktu Oke kita langsung ke sana Oke kita langsung ke sana Kayak bando atau pita warna merah Bob Oh berarti dia juga dikirimin sempet foto itu Sebelum ngirim foto ini juga ya Oke berarti kita mulai dari sana aja kali ya Oke Yuk mas Bob sini Bob Itu tadi kayaknya ada Ada cewek pake bando merah ya Bob ya Dit jangan sembarangan dulu Jangan sembarangan langsung diinin Apa enggak Bob Kayaknya harus Iya kan ada nomor recent callnya Nah terus kita coba telpon dulu deh dit Gak nih lo yakin nyambung Iya ini nyambung Ini yakin nyambung Tapi tapi gak ada suaranya Dit Gak ada suaranya Apa kita langsung samperin ke sana aja ya Sampirin ke sana aja yuk Lo yakin ya Gak ada suaranya Gak ada suaranya aja Gak ada suaranya Gak ada suaranya Gak ada suaranya Gak ada suaranya Permisi mba Maaf kita bawa kamera mba Cuma kita lagi mau nanya Mau nanya ini tadi saya dapat Klien kita dapat laporan Katanya dia dapat teror Dan tadi saya lihat saya nelfon ke handphone mba Mba nya ngangkat tuh kayaknya ya mba ya Gak ada suaranya Jangan nangka Gak ada suaranya Tadi dia ngangkat Baru tadi ngangkat telfon kan Pada saat Saya lagi nelfon itu Tailing Gue coba suraman Ini yang aku katanya disuduh, katanya neror-neror menurutnya, nggak tau aku Ngawur apaan sih? Enggak, sorry mas, aku tuh tadi lagi cari ini Apa? Cari seseorang, katanya memang pake bandolnya tetep sama, warna merah Dan tadi aku coba telepon, kayaknya mbaknya ngangkat, aku kira mbaknya nih Oh, tadi tadi telepon itu ngangkat, telepon pake bandol! Telepon saya! Bisa pake bandolnya cuma dia Iya, iya udah, kayak gini aja deh mas, maafin temen saya Cuman emang kita jauh-jauh dari Jakarta, emang pengen cari siapa yang neror, klien kita gitu Dan kebetulan tadi dia... Masa kebetulan mbak dari Jakarta sama dari Bandung Oh iya udah, buat ngeclearingnya, kita boleh minta izin nggak mbak? Kita ngeliat recent call terakhir, terus kita telepon Liat bener apa engga tadi, apakah emang bener dari telepon? Oke oke, saya akan buktikan ya, saya akan buktikan kalo tadi saya telepon pacar saya Aku liat recent call-nya Oh iya Ya, terakhir saya telepon siapa? Pacar saya Saya boleh kok telepon dia sekarang lagi ya Oh iya bener itu Oh iya bener ini, enggak fun pacarnya kali ini Tapi... Oke, bener ini salah kok Nih, nih, nih orang apa lagi nih? Orang apa lagi? Oh sorry, sorry Oh iya udah dibilang, udah sebarang untuk orang ini Oke maaf mbak Mohon maaf, mohon maaf ya mbak Nah kita nggak bermaksud apa-apa Iya mohon maaf ya mbak ya Teror itu kadang-kadang kamu sendiri paling ya Kadang-kadang aku Aku Sekarang kamu duduk aku Iya dong kamu sampai ngirim aku, ngirim timuya untuk ke Surabaya Timuya tau, mereka sampai... Tentunya bukan aku itu mas Suya Gak mungkin lah aku bikin bikin Kamu tinggal aku aja kenapa sih? Kamu nggak tau situasi keluarga kayak gimana disana Aku tau Yang aku nggak tau kamu nggak pahing disana Dengan siapa Kamu pergi kemana gak bisa ngemuin aku Kamu nggak tau situasi keluarga kamu kayak apa Emang kayak apa? Duduk dulu, tenang dulu Ya aku tau Aku tau kamu lagi bangkrut Aku tau Oh dia lagi bangkrut Aku tuh nggak ngaksa dia untuk Untuk melakukan apa yang aku mau Untuk melakukan apa yang aku mau Ya kamu jelasin lah Aku udah bilang, keluarga aku lagi turun sekarang kondisinya Kondisi perekonomiannya Lagi sulit, keadaan sulit Iya Aku harus bantu orang tua saya Nggak tau kamu mau putus dari aku setelah aku bangkrut Oh jadi menurut kamu Dia bisa-bisa aja Bisa-bisa dia Mau putus dari kamu Gitu mas Suya Kemarin dia nggak nyamperin aku Alasannya Jakarta lagi banjir Aku nggak bisa keluar Apa segala macem Ya ampun mas Aku tuh cuma mau lihat pengorbanannya sampai mana Dan aku nggak maksa Tapi dia nggak datang 2 bulan Padahal cuma bisa sekali ketemu doang aja Emang apa salahnya Punya pacar selingguan di Surabaya apa nggak? Enggak Karena tadi kan kita salah orang, kamu siap gak kalau ternyata kita menemukan wanita yang memang mungkin saja adalah selingkuhan kamu? Siap, memang bukan aku kok itu. Kita lihat di versi-versi kita berikutnya. Oke, bener kamu gak ada selingkuhan? Gak ada, maksudnya. Kita lihat, check it out. Sekarang kita cari aja, emang apa ada cewek yang ngirimin itu ke klien kita, apa enggak di sini kan? Kedua kita, jadi klien-klien tuh ngirim bahwa dia tuh kayaknya mau ketemuan janji gitu, Bob, di part yang si Buya ini. Ini gue rasa ini kayak kode-kodean nih dia, Bob. Iya, sekarang berarti kita nyari aja tuh cewek. Mungkin ada di sini, karena emang waktunya juga cepet kan kita datang ke sini tadi kan, karena gak macet juga. Udah, coba kita cari-cari aja kali, kamera gak? Ini agak hidden kali. Gak, bentar. Ini lu jangan sampe salah lagi sekarang. Ya udah, maksud gue. Iya, lu agak kesini. Ntar dia ngeliat lu kayak gimana. Maksud gue, ini mungkin gue sih beda sih sama yang kemarin. Iya, tapi gue gak mau lu ceroboh. Oh, salah orang lagi. Nanti kita yang dimarahin lagi. Yaudah, sekarang kayak gini aja. Lu punya nomornya ya kan? Nomornya ada, nomornya masih ada. Sekarang kita cari spot-spot aja yang bisa ngeliat ke dia juga. Kita coba telepon aja. Kita coba nanti apakah bener nomor teror ini sama dengan nomor teror ini. Yaudah, kita juga izin kali ya sama yang punya tempat ya. Boleh, Bu. Udah, kita ngomong aja. Boleh, boleh. Ambil kita nanti ke sana. Oke, Bob. Ini gue harus telepon dia yang sampai kita salah kayak kemarin. Iya, jelas. Lu harus dimaksud dulu. Dan satu kamera kita juga udah standby tuh ngeliatin ke arah dia. Dia ngangkat apa enggak telepon dari kita. Oke, oke. Coba telepon sekarang. Gue telepon lu, apakah dia ngangkat apa enggak? Gue gak mau dimarah-marahin lagi tuh kayak kemarin. PEMBICARA 1 Halo? Eh, bener-bener di anakan sama dia. Apa? Ini seanggaknya menurut gue 80% fix dia sih. Aku yakin banget ini dia pasti jangan-jangan mau ketemu seseorang di bawah di sini. Kayaknya mungkin dia lagi nunggu Oki kali ya, Dit. Gue ngerasa gitu dengan... Ya ngapain dia ngirimin foto itu ke klien kita kalau dia emang gak lagi pengen ketemu sama Oki? Udah ya, yaudah. Sekarang kita tungguin, kita tungguin sampai Oki-nya mungkin nongol. Sampai kita punya bukti kalau emang mereka dua punya hubungan, Dit. Dit, itu sih Oki, karena lo liat foto yang dikirimin kan sama klien kita kan? Ini coba lo liat, lo cek deh, itu Oki menurut gue 100% Dit. Sekarang lo coba deketin mereka biar tau omongannya apa gitu. Biar keliatan apakah mereka tuh beneran pacaran atau cuma sekedar temen biasa atau apa gitu Dit. Maksud lo, kalau duduk itu kan gue pake seragam, Bob. Dia bakal... Gak, yaudah. Tadi kan kita juga udah izin sama yang punya tempat ini kan. Sekarang kita coba minta lo jadi pelayan aja kali ya, Dit. Buat deketin mereka. Gue tadi bawa... Bob, ini gue udah pinjem nih, Bob. Udah pinjem apron-nya di sini. Jadi nanti gue pura-puranya, gue bakal ngasih compliment. Jadi gue ngasih minum gini ke mereka. Iya, tapi jangan lupa dulu, lo pake masker dulu biar ke mereka. Jadi biar nggak dikenalin juga. Oke, gue nanti pake masker. Iya, jadi di sini Adit akan bawa air putih ke mereka buat nyamat jadi pelayan. Dan bilang itu sebagai compliment buat mereka. Dan sambil lo denger juga cakapannya kayak gimana, sesuai yang udah kita rencanain ya. Oke, oke. Jadi sekarang Adit jalan aja ke sana. Ini sih. Oh ya? Ini ada compliment dari restoran kami, mbak. Kalau mas, ini kita kasih air putih untuk... Oh, kita nggak ketemu every mas. Oh, tadi kayaknya ada... Ini sebenarnya dari restoran kami ngasih special treatment buat para pengunjung gitu. Jadi, iya, 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 mau. Eh, maaf. Eh, maaf. Gimana sih mas? Eh, maaf. Gimana sih, ngapain sih mas? Eh, eh. Gimana sih? Ngapain sih mas? Eh, eh. Eh, iya, maaf. Gimana sih? Pacasnya udah dibasa gini loh? Wah, aku bisa dikembangkan kembangku. Eh, iya, maaf. Gimana sih mas? Dua, maaf. Iya, maaf saya ya nanti. Mas, mas. Udah deh mas. Mas, masnya pergi aja ya. Gimana sih mas? Oke, oke. Maaf ya mas, maaf ya mas. Gak sama mas. Ya, ahora sama mas. Ya, ya, maaf. Maaf ya mas. Gimana yalian liat ya mas? Ya, ya, maaf ya. Hooooo. Oh jadi itu selingkuhkan kamu kamu selingkuhkan aku dan member mani tuh ya ampun waduh om mas itu ya berdiri dong mas namanya margines orang sini dong jelasin dulu jelasin dulu ya tadi kamu kali ini maksudnya apa itu tapi jangan gitu dong oke kamu jangan nyalain orang lain kalau udah ketahuan udah ngaku aja minta maaf gak aku ya maaf ya Masuki ya tadi saya mau investigasi kita mau investigasi kan Masuki apakah emang bener apa neror itu ada hubungan sama kamu udah lah Oke kamu udah ketahuan tapi berarti kamu mengakui itu kamu kan Oke tapi itu bener loh kan itu lu sama bukan perempuan lain ini bagi itu dia bukan kamu tukar oke kita akan menyemahnya dirugikan juga kamu kan nggak sakit perut habis makan itu kan enggak kan itu video pasti adalah bukan aku itu video video bukan kamu kenapa kamu marah sama dia farmers wajah kamu ah ya udah 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 Kalau itu bukan kamu mungkin perempuan yang tadi di dalam video tadi adalah Kita tidak tahu yaudah Kita undang aja Kita undang wanita yang tadi di video Mungkin dia pacaran sama saudara kembaran saya Oh kembaran Banyak kurang kerjaan banget ya Banyak kurang kerjaan banget Datang di Jakarta neror saya Tahu semua tentang saya Ya ampun banyak kurang kerjaan banget Sekalian aja bayar tanggi listrik saya